Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan, ini merupakan masmur Daud, tidak ada satu orang pun yang dapat menyanggah bahwa Daud adalah juga seorang gembala. Dia tahu suluk beluk gembala, dia memang seorang gembala sejatinya sebelum menjadi seorang raja. Oke, ini catatan saya yang pertama. Lalu, kalau Bapak Ibu membaca masmur pasal 23, masmur ini hampir menyaingi keindahan puitis, beberapa ahli kitab menyebut ini, bahwa masmur 23 hampir menyaingi ucapan bahagia yang dikarang oleh Tuhan Yesus. Karena dari segi prosa dan penggunaan kata dalam tekst aslinya itu, wow itu sangat indah sekali. Makanya tidak heran, Daud sangat dikenal sebagai pemasmur tulen. Dia menyiapkan beberapa prosa-prosa yang berhubungan dengan spiritual yang digabungkan dalam masmur ini. Dia menyiapkan, maaf bukan prosa, nyanyian pujian. Karena itu masmur, nyanyian pujian. Oke, saya ingin share satu video sebelum memulai. Jadi saya tidak siapkan slide, tapi saya mau share satu video untuk Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sih, kalau Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, kita mau cari tahu bagaimana kondisi layaknya domba itu kepada gembalanya, kayak bagaimana dia selalu bikin, kelakuannya kayak apa ketika dipanggil, domba itu memiliki sensifitas kayak apa ketika berjumlah dengan domba, eh dengan gembala. Nah, saya mau bagi, mau share untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada suara videonya sebentar, mohon kemudian hidupkan mic dan sampaikan ke saya supaya akan di-share lagi. Sebentar Bapak Ibu ya, mari kita mulai. Mereka lagi coba untuk panggil gembala. Ini domba, eh, eh, panggil domba. Ini gembala-gembala palsu. Lagi coba panggil. Dombanya tiap. Dombanya tidak bereaksi. Dombanya tidak bereaksi. Sekarang ini gembala asli. Kalau melihat reaksi domba, mulai ngangkat kepala, mulai jawab, Bukan semat jawab, bukan semat jawab, tapi mendekat. Mereka mendekat. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ini sangat menakjubkan. Oh my God. Oh my God. Ini menakjubkan. Dombanya yang kenara, domba jalan. Tidak ada yang di depan gembala. Tidak ada. Mereka akan muter, nekor di belakang gembala. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Nah, di belakang. Pindah ke belakang. Pindah ke belakang. Sampai jalan. Saya berharap ketika nonton ini, Bapak Ibu langsung nge tentang Yohanes 15. Akulah gembala yang baik. Bicara soal relasi dan hubungan antara gembala dan domba, di Israel itu, itu sangat dipahami dengan luar biasa. Bahwa itu bicara soal kedekatan emosional. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya menggunakan ini. Kedekatan emosional loh. Bukan cuma soal pemilik dan hewan peliharaan. Bukan. Kedekatannya sangat emosional. Domba bisa berbaring di badannya gembalanya dan bisa ngekor kemanapun. Kedekatannya sangat luar biasa. Maka kalau Bapak Ibu baca Masmur 23, tolong teropongnya, teropongnya Bapak Ibu harus bayangkan keintiman antara gembala dan domba. Maka, kalau Daud berhasil membuat Masmur, Tuhan adalah gembalaku, Bapak Ibu harus membayangkan betapa dia sangat dekat dengan Tuhan. Kalau dia enggak dekat dengan Tuhan ini Masmur, enggak jadi. Enggak jadi. Dia membuat refleksi tentang keintimannya dengan Allah seperti keintiman domba dengan gembala. Karena budayanya begitu. Pokoknya domba itu enggak kemana-mana. Dia akan nempel terus kayak perangku dengan dombanya. Domba akan mengikut gembalanya. Pokoknya begitu sebaliknya. Jadi keintimannya sangat luar biasa. Oke? Nah sekarang, saya juga mau mengajak Bapak Ibu untuk lihat dulu. Ada dua gambar yang saya mau share. Tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu teks. Coba lihat ya. Teks ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia miming aku ke air yang tenang, dan seterusnya. Saya berharap Bapak Ibu jeli untuk melihat. Sebenarnya, kalau Bapak Ibu baca, walaupun pakai teks Indonesia, lebih jelas memang kelihatan di teks Ibraninya, Bapak Ibu akan menemukan, di awal masmur, dia buka dengan kata Tuhan. Oke? Di akhir masmur, dia membuka juga dengan kata Tuhan. Enggak kelihatan di teks Indonesia, tapi kalau di teks aslinya terlihat sangat jelas. Rumah Tuhan sepanjang masa, itu juga bagian akhir tertulis kata Tuhan. Di awal dia buka dengan Tuhan, di akhir dia buka dengan Tuhan. Oke? Lalu, di tiap bagian ayatnya, dia juga menyebut nama Tuhan, walaupun menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, 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 atau gembalaku, dia, dia, gembalaku, atau Tuhan. Apa maksudnya? Seakan Daud mau bilang begini di masmur ini, di awal perjalanan hidupku, Tuhan ada menyertai. Bahkan di ending hidupku yang gak pasti juga, ada Tuhan di situ. Lalu ini menarik, poin ketiga. Di perjalanan pertengahan hidupku juga, ada Tuhan. Jadi dia bilang begini, awal hidup ada Tuhan, di mengisi hidup ada Tuhan, di akhir hidup juga, di akhir hidupku juga, ada Tuhan sebagai gembala. Oke? Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu Jeli membaca teks ini, ini juga luar biasa menarik. Mengapa? Sebenarnya Daud membagi dua bagian jenis kehidupan. Saya ulangi. Dia bilang begini kan, di awal kehidupan ada Tuhan, di tengah-tengah kehidupan ada Tuhan sebagai gembala, di akhir kehidupan juga ada Tuhan sebagai gembala. Dan Daud bilang begini, di awal, di tengah, dan di akhir, ada dua warna. Warna yang pertama, warna cerah. sebutlah saja warna putih. Suasana senang, suasana sukacita, suasana damai sejahtera, suasana bahagia. Apa itu? Lihat. Terwakili dari kata, takkan kekurangan aku, ini soal kesenangan. Membaringkan aku di padang berumput hijau, ini soal kegembiraan dan kesenangan, dan tak kekurangan. Menyegarkan jiwaku, ini soal sentosa dan damai sejahtera. Jadi dia mau bilang begini, bahwa di warna terangku, di hal-hal yang bikin senang saya, dia bilang begitu, di hal yang menjukakan hidupku, di situ ada Tuhan. Seakan mau bilang begini, aku senang, aku bahagia, aku cukup, aku tidak kekurangan, bukan karena aku, tapi karena gembalaku. Di warna terang kehidupan, ada Tuhan di sekitarku. Tapi ada komanya. Dia buat juga warna kedua. Warna kedua itu warna hitam. Yaitu ketidaksenangan, kesengsaraan, kepedihan kehidupan, kekurangan, kedukaan, sebentar kita akan ibadah kedukaan, dan berbagai persoalan. Di mana terlihat? Terlihat di ayat yang keempat dan seterusnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu lembah kekelaman itu, kalau di teks Ibrani itu, kalau mau diterjemahkan itu, the shadow of the valley of the death. Bayang-bayang lembah maut. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika bicara soal bayang-bayang lembah maut, diorang mau bicara tentang sesuatu yang tidak tahu di mana, tapi penuh dengan penderitaan. Alam maut itu definisikan seperti itu, sesuatu yang gak tahu di mana, penuh penderitaan. Bayangkan, di lembah kekelaman dia bilang, di lembah kekelaman, warna hitam itu, baru coba lihat. Di hadapan musuhku, juga muncul, di hadapan lawanku. Kemudian, ditakut bahayaku, masih ayat yang keempat. Dia sebut warna gelap, Bapak Ibu. Ketakutannya, kedukaan di situ, penderitaan, persoalan, pergumulan. Apa maksudnya? Dia mau proklamirkan begini, di warna gelap, di penderitaan, juga ada Tuhan. Ada topangan Tuhan di sana. Ini menjadi menarik. Maka dia bilang begini, di senangku, karena Tuhan. Di dukaku, di soalku, ada Tuhan. Di bahagiaku, karena Tuhan. Di penderitaanku, masih ada Tuhan. Jadi, konsep menarik itu digiring sampai ke sana. Bahwa dia mengakui, di dua warna kehidupan yang dia alami, ada Tuhan di situ. Bahkan saya suka, bagian yang luar biasa, di ayatnya yang ke-6 bacaan kita. Ayat 6 ini, Bapak Ibu, waktu dia tulis, dia belum mengalami. Dia belum mengalami. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Waktu dia tulis ini, dia belum alami. Rumah Tuhan yang dimaksud, orang salah tafsir, itu berarti baik Allah. Enggak. Dia mau prediksi hal ke depan, yang belum terjadi. Yaitu kematian, pasca kematian. Nah, waktu Bapak Ibu yang baca sekarang, saya baca tadi, Daud sudah alami. Rumah Tuhan itu. Hari ini juga aku bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu konsep menarik, di tujuh perkataan salib. Jadi yang saya mau bilang, sampai di bagian akhir kehidupan, dia menikmati kehadiran Tuhan. Daud mau bilang begini, susah senangku. Apapun yang terjadi, ada Tuhan. Oke? Nah, lalu yang menarik juga perhatian saya adalah, kalau berhubungan dengan hal-hal kelimpahan, berhubungan dengan hal-hal penyertaan dan kepuasan. Tunggu dulu, ada ayat ini teman, dia. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, ia memimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, dan seterusnya. Bapak Ibu, domba takut air. Domba itu takut air. Domba tidak berani pada air yang bergerak, sangat khawatir mereka. Makanya domba tidak memiliki orientasi penglihatannya itu, paling tinggi 3 sampai 4 meter konon katanya. Bonus-bonus 5 meter lah. Selebihnya dari itu dia nggak bisa. Maka dia menjadi sasaran empuk serigalah. Dia bisa jatuh ke jurang. Dia tidak bisa menbedakan ini air deras atau tidak, dan dia masuk. Lalu gimana caranya supaya dia aman? Biasanya gembala akan menyediakan baskom yang besar. Baskom yang besar dan dia taruh air. Ini bukan Jakarta Timur, Pulau Gebang yang banyak air. Susah air Bapak Ibu di sana. Maka caranya bagaimana? Domba tidak bisa, apa ya bahasa Indonesia apa ya? Mama Ruku itu. Domba tidak bisa mematakan terlalu jauh dia punya leher untuk jilat-jilat itu air. Nggak bisa. Dia mesti rata-rata air kalau minum. Nah, ketika taruh di baskom Bapak Ibu, airnya sedikit nggak bisa banyak. Karena susah air di sana. Apa yang dibuat gembala, supaya airnya kelihatan berlimpah, dan doma bisa jilat untuk minum. Gembala akan membuka pakaiannya. Dia akan buka pakaiannya. Lalu dia akan masuk ke dalam baskom itu, dan dia akan berendam seperti ini. Pas dia berendam seperti itu, air naik di baskom. Domba minum. Kalau saudara membayangkan tentang gembala yang baik pada konsep ini, saudara harus melihat, ini tentang proyeksi pada Allah yang luar biasa. Menyediakan dengan cara berkorban. Saya mau katakan, ketika kita dianugrahi keselamatan dan kepuasan itu, itu cara yang dilakukan Allah lewat pengorbanan. Sebenarnya kan kita nggak layak menerima kepuasan, kan nggak layak. Cuma kasih karunnya saja, kemudian kita layak menerima yang nyata. Jadi konsep ini mau ajak tentang melihatnya, bagaimana cara, kemudian kita paham bahwa yang saudara alami dan saya sebagai domba, karena Allah adalah gembala, itu cuma anugerah kesian. Betul. Tanpa pengorbanan yang Tuhan buat, Bapak Ibu dan saya tidak bisa menikmati relasi domba terhadap gembala. Lalu saya mau share sedikit tentang gambar. Ada gambar yang ini dia. Bapak Ibu kenal pasti gambar ini. Banyak orang sangat tahu gambar ini. Atau juga gambar ini. Bagi saya, ini misteri. Aku penasaran, saya cari-cari tahu makna gambar ini, Bapak Ibu. Ternyata tidak sembarang di gambar. Ini sebenarnya anak domba. Dan umumnya, kalau bukan anak domba, domba yang tanggung ukurannya. Siapakah domba ini? Ini sebenarnya domba yang hilang. Domba yang hilang. Yang ditemukan. Domba yang hilang, ditemukan itu kalau digambarkan, dia akan menaruh ke pundaknya atau menggendongnya dengan suka cita. Pernah baca? Tahu di Injil-Injil sebutkan begitu. Tapi, tahukah Bapak Ibu itu punya makna? Kenapa dia sampai digendong? Orang bilang, karena si Gembala bersuka cita banget sampai dia digendong. Itu betul sih. Tapi sebenarnya, dia memang tidak bisa jalan. Kenapa tidak bisa jalan? Mungkin Bapak Ibu berpikir, karena dia terluka. Karena hilang, ditemukan, dan dia ditemukan terluka. Bisa saja benar. Tapi dalam budayanya begini, kalau orang Israel menemukan domba yang hilang, yang suka sekali hilang-hilang itu dan akhirnya ditemukan, yang dibuat oleh si Gembala adalah dengan sangat sengaja, dengan sangat sengaja, Tuhan akan, eh sorry Tuhan, Gembala akan dengan sengaja mematakan atau melukai si domba yang hilang itu. Jadi ketika domba itu didapat di jurang, tukang sekali cokodidi dia, suka sekali bajalang dia, dan meninggalkan gerombolan itu, pas dapat, yang dibuat oleh domba bukan, oh selamat datang, kau sudah ketemu. Enggak. Yang dibuat oleh Gembala itu, dia sengaja lukai. Salah satu kakinya, di bagian belakang, bukan depan. Salah satu kakinya. Wih, teriaknya minta ampun, Bapak Ibu teriaknya minta ampun. Dan konon katanya, dia langsung bawa. Ketika bawa sampai di rumah, dia dipisahkan, dipisahkan dari rombongan di kandang. Kenapa? Karena Gembala akan melakukan perawatan yang sangat pribadi. Gigit, marah dia. Gembala akan, pokoknya karena sakit, dia akan gigit lah, dia akan pokoknya dia, enggak, tapi Gembala tetap balut, 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 sampai sembuh. Dan tahukah saudara, ketika dia sembuh, dan disuruh pergi bersama rombongan, tidak sekalipun, dia meninggalkan rombongan, selalu ada, di dekat kaki Gembala. Menarik tuh? Menarik loh. Menarik banget. Maka saya mengatakan begini, ketika kita berani sesuai tema tadi, jika Tuhan adalah Gembalaku, saya mau bilang begini, hati-hati, dapat kasih patah itu, kaki dalam tanda kutip. Oh, betul. Hati-hati, dikasih luka dalam tanda petik, oleh Sang Gembala, ketika saudara ke kiri, atau ke kanan. Wahyu pasal 3, ayat 19, bilang begini, Barang siapa yang kukasihi, akan kutegor dan kuhajar. Maka kalau Bapak Ibu berani mengatakan, jika Tuhan adalah Gembalaku, aku harus siap ditegor oleh Tuhan. Berapa banyak orang bilang begini, cara Tuhan mengasihi itu melimpahkan berkat. Cara Tuhan mengasihi itu ngelus-ngelus dan sayang-sayang. Padahal saudara harus tahu, cara Tuhan mengasihi, acap kali. Supaya kita pulang. Dan kalau kita mulai dicambuk dan dicemeti, kita merengek seperti anak kecil yang mengatakan, dimana kasih Bapak itu, yang katanya mengasihi aku. Dan saya mau bilang, cemeti dan sakit saudara, barangkali tanda Tuhan sangat sayang Bapak Ibu dan saya. Kalau tidak, orang tidak pulang. Ini menarik. Maka saya mengatakan, prinsip Tuhan adalah Gembalaku, apalagi kalau kita bilang begini, Tuhan adalah Gembalaku yang baik, saya mau kasih koma, mau tutup ini. Jika berani Bapak Ibu bilang, Tuhan adalah Gembalaku yang baik, saya mau bilang, boya jadilah domba yang baik. Jangan cuma bilang, Tuhan adalah Gembalaku yang baik. Yes, Tuhan adalah Gembalaku yang baik. Langsung lihat ke diri. Apakah aku domba yang baik? Yang menikmati kelimpahan lewat pengorbanan Allah yang luar biasa. Yang dicukupkan di warna terang ada dia. Di susah saya masih ada dia. Di awal kehidupan ada dia. Di pertengah jalan juga masih ada dia. Di akhir kehidupanku ada janji tentang rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah Tuhan itu baik? Se-yogianya, aku juga harusnya menjadi domba yang baik. Aku tidak mau panjang-panjang, aku mau tutup, mau bilang begini Bapak Ibu. Jika Tuhan adalah Gembalaku yang baik, aku mestinya menjadi domba yang baik dihadapan Tuhan. Supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa benarlah Gembalaku memang baik. Sebab aku adalah domba yang baik. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.